Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku tuh mau share lagi mengenai info tiktok affiliate guys Jadi banyak banget yang komen di youtube aku mengenai tiktok affiliate Sekarang itu gak bisa memunculkan lebih dari satu keranjang kuning Tapi guys, itu tuh berlaku hanya untuk akun-akun tertentu doang gitu ya kan Masih ada beberapa akun yang bisa mempromosikan lebih dari satu keranjang kuning Nah itu tuh penyebabnya apa gitu Aku bakalan kasih info di video hari ini Jadi buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Kita masuk dulu ke tiktok Aku mau kasih contoh dulu nih Maksudnya itu kayak gimana nih yang gak bisa promosiin lebih dari satu keranjang kuning Jadi gini lah guys Ini punyaku, punyaku itu akunnya masih bisa mempromosikan lebih dari satu keranjang kuning Ini kalian bisa lihat Ini aku bisa mempromosikan tiga ya guys Tiga sekaligus untuk keranjang kuningnya Tapi ada beberapa akun yang cuma bisa mempromosikan satu keranjang kuning doang Penyebabnya itu adalah Penyebabnya guys, kalau misalkan akun kalian sudah di update Itu gak bisa lagi mempromosikan kayak lebih dari satu keranjang kuning Jadi itu tuh artinya akun kalian tuh bukan error ya guys Jadi memang sudah kayak ketentuan dari si tiktoknya sendiri Tapi aku sih sebenarnya belum dapet notif ya guys Cuman banyak banget yang komen di youtube aku Dia tuh kayak ngasih info atau kayak ngasih pemberitahuan gitu Ini tuh gara-garanya di upgrade kak gitu Jadi berapa akun tidak bisa mempromosikan lebih dari satu keranjang kuning Dan kemudian aku sih cobain juga di akun aku yang satunya lagi Memang bener Jadi akun yang satunya itu udah aku update di playstore Dan memang ternyata setelah di update tuh cuman bisa mempromosikan satu doang guys gitu Jadi bener ya Yang sudah di update versi terbaru Itu gak bisa mempromosikan lebih dari satu keranjang kuning Jadi itu artinya Bukan error ya akun kalian Itu hanya sudah terupdate saja Kayak gitu Jadi buat teman-teman semua Nih yang gini-gini kalian udah gak bisa lagi Kalau misalkan mau promosi Kalian cuma bisa satu produk doang gitu guys Tapi gak masalah sih Karena memang itu kan udah kebijakan ya Jadi ya gimana lagi gitu ya kan Nah buat teman-teman yang belum update Ya mungkin kalian bisa ketinggalan importer update-nya sih ya Mungkin fitur-fitur yang gitu-gitu Dari si tiktok gitu Cuman tapi kalian masih bisa mempromosikan ranjang kuning lebih dari satu Mungkin itu sih lebih ke apa ya Kepentingan untuk ranjang kuning Terserah kalian mau di update atau tidak gitu Oke guys sekalian aja aku mau masukin ke ranjang kuning juga Untuk promosi tiktok affiliate Klik tombol plus Enggak Seperti biasa aku promosiinnya produk-produk Cina Nah seperti biasa aku biasanya kan promosiin video-video Cina Nah ini tuh apa namanya Botol minyak ya guys Botol minyak tapi dari kaca Nah karena aku mau tambah suara Aku tuh mau Ganti suaranya Pakai suara yang lagi Epe-epe di tiktok Karena itu penting banget ya Karena ada pembawa suaranya Jadi aku mau kecilin dulu Suara aslinya dikecilin Dan Penambah suaranya digedein Nah pasti kalian kalau yang sering banget buka tiktok tau dong gitu ya Untuk sound ini Sounds yang lagi ngetrend atau lagi hits juga di tiktok Kalau udah klik aja berikutnya Terus tambah sampul Untuk sampulnya bebas ya Kalian bisa pilih nih Tema-tema sampulnya banyak banget Terus tulis aja caption Simpan Jangan lupa Kalian tulis deskripsi Dan setelah deskripsi Jangan lupa juga Harus kasih tagar ya Oke Dan yang selanjutnya Yang paling penting adalah Tambah tautan Tambah lebih banyak produk Pilih afiliasi Botol minyak Nih ini terjualnya udah banyak ya guys Ini juga udah 8,9 Aku pilih dulu yang 8,9 Karena kau mau promosi lebih dari 1 keranjang kuning Jadi aku pilih lagi Tambahin produk afiliasi Ini kalau ada remove-remove kayak gini Kalian bisa hapus aja Terus tambah lagi Kita tambah satu lagi ya guys Dengan bentuk yang berbeda Supaya orang-orang bisa memilih ya Bisa ada produk yang berbeda bentuknya gitu loh Nah oke Jadi aku udah masukin 3 keranjang kuning Dengan harga dan bentuk yang berbeda juga Jadi fungsinya itu supaya orang-orang bisa memilih Untuk bentuk produk yang aku share Nih guys aku udah infoin juga ya Pokoknya yang paling penting itu Deskripsi Kemudian tagar Kemudian sampul Baru deh keranjang kuning Kemudian posting Nah 4 hal tersebut penting banget ya guys Kalau misalkan kalian Mau upload video di tiktok Karena ini tuh mempengaruhi Mengenai video kalian juga Jadi apa salahnya ya Kita tulis mengenai deskripsi Mengenai tagar Dan mengenai sampul gitu Kita tunggu dulu Biasanya belum ngeling Nah ini guys Ini adalah hasil Dari aku tadi Untuk upload video Tiktoknya Dan ini tuh ada 3 keranjang kuning ya guys Ini kalian bisa lihat Aku masukin produknya 3 produk Dengan harga yang berbeda Masing-masing ya Dan juga Bentuknya agak berbeda juga guys Jadi aku Pilih 3 produk itu Bentuk dan harganya berbeda-beda Supaya orang Bisa memilih Dengan bebas gitu loh Itu sih Lebih fungsinya Ke itu aja Aku biasanya Masukin keranjang kuning itu Dengan berbeda-beda gitu Dan kalau misalkan Ada 1 produk yang habis Bisa jadi Keranjang kuning yang lain Masih ada guys Jadi memang fungsinya Masukin lebih dari keranjang kuning Satu itu Supaya kalau ada Yang satu habis Yang satunya Masih ada Masih ready gitu Jadi orang bisa Memilih produk yang ready Ya kalau misalkan Semuanya masih ready Ya berarti Bagus dong Orang-orang bisa lebih Milih produk Lebih banyak lagi gitu Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye